Tidak nampak diri, timnas indonesia, kataku bernyanyi Pengakuan mesir kesusai gabung sekuat garuda, tak sabar jumpa fans indonesia Latih bahrain tiba-tiba coret satu strikernya jelang jumpa sekuat garuda Surah Tom Hayeviral dibuat jengkel setengah mati jelang bela sekuat garuda Bukan tim sembarangan, Jepang akui timnas indonesia adalah ancaman nyata Pengakuan senpati nama usai kembali bertemu rekan-rekannya di timnas indonesia Alhamdulillah kabar baik, Martin Pes hari ini tiba dibahrain untuk bela sekuat garuda Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut Kabar menarik datang dari timnas bahrain yang resmi mencoret satu pemain jelang melawan tim nasional indonesia Pelatih bahrain Ragan Tarajik mencoret strikernya yaitu Syed Zawad Haider dalam daftar ini Pemain al-ahli tersebut berposisi sebagai penyerang sayap, dirinya bisa dimainkan di kedua sisi sayap Pencoretan ini membuat bahrain berkekuatan 28 pemain 26 nama tersebut bakal jadi andran Ragan Tarajik dalam merebut kemenangan atas timnas indonesia Yang jelas, bahrain mengincar hasil maksimal di laga menghadapi indonesia Hal ini untuk menebus kekalahan menyakitkan bahrain atas tim raksasa Asia yaitu timnas Jepang bulan lalu Namun mengalahkan indonesia bukan perkara yang mudah bagi bahrain Meski unggul sesaat ranking, Ragan Tarajik enggan meremehkan tim nasional indonesia Pasalnya, timnas indonesia diperkuat para pemain yang berkualitas yang tampil di liga top Eropa Seperti yang diketahui, sejak hari kemarin, Mek Silge sudah tiba dibahrain untuk bergabung dengan sekuat timnas indonesia Back FC 20 di liga belanda itu datang bersama sejumlah pemain yang merumput di luar negeri Seperti Eliano, Nathan, Asnawi, dan Kelvin Verdong Silge menjadi salah satu amunisi baru yang dimiliki timnas indonesia saat ini Selain itu, terdapat Eliano Reinders yang juga merumput di negeri kincir angin Back 23 tahun itu mengaku sudah tak sabar bertemu dengan para fans Garuda Silge juga sangat menantikan debutnya bersama timnas indonesia Kami baru saja tiba di Bahrain, kami sudah tidak sabar bertemu fans Indonesia Pada Kamis, kami akan memainkan pertandingan melawan Bahrain Ujar Mek Silge Kehadiran Mek Silge sendiri memang cukup dinantikan fans sepak bola tanah air Maklum, meski masih cukup muda, Mek Silge berpengalaman tampil di kompetisi elit Eropa Pemain berdarah Manado itu merupakan palang pintu andalan salah satu klub besar Belanda yaitu FC 20 Akhir-akhir ini, kekuatan timnas indonesia sudah mulai diperhitungkan di putaran ketiga kualifikasi piala dunia Bahkan negara sekelas Jepang pun menyebut tim asuhan Sintayong sebagai ancaman yang serius Sebagai mana diketahui, timnas indonesia sebenarnya tergabung di grup yang sulit dalam putaran ketiga ini Akan tetapi, tim era putih membuat kejutan dalam dua pertandingan awal Siapa sangka, J.I.J. dan kolega mampu menahan imbang Arab Saudi serta Australia Melihat hal tersebut, salah satu media Jepang yaitu Football Channel menganggap bahwa timnas indonesia akan menjadi ancaman nyata bagi Jepang Padahal, samurai biru mengidentifikasi lawan terberat mereka adalah Arab Saudi dan juga Australia Timnas indonesia dan Jepang berada dalam satu grup dan rencananya bertanding pada 15 November 2024 Dan 10 Juni 2025 Perhatian cenderung ke Arab Saudi, rival terbesar di Asia dan tim kuat Australia Namun timnas indonesia mungkin yang benar-benar menjadi ancaman Jepang Ujar media tersebut Gelandang timnas indonesia Tom Haye menyampaikan isi hatinya karena dibuat jengkel setengah mati saat membela klibnya sebelum bergabung dengan timnas indonesia Seperti yang diketahui, Tom Haye masuk dalam daftar yang dipanggil oleh Sinta Yong dan bahkan termasuk pemain abroad yang pertama tiba di Bahrain Namun sebelum membela timnas indonesia, sang gelandang berusia 29 tahun tersebut sejatinya sempat dibuat kesal pada pekan lalu Sebab klibnya Almere City kembali menderita kekalahan saat menghadapi Willem Itu merupakan kekalahan untuk tiga laga beruntun bagi Almere City dari Divisi Liga Belanda Haye sejatinya tampil baik dengan penyedia statistik yaitu sopa skor memberikan nilai 8,1 dalam pertandingan melawan Willem Namun performa timnya memang membuat gelandang timnas indonesia itu jengkel setengah mati Sebagaimana yang pernah disampaikannya pekan lalu Haye merasa bahwa seakan segalanya tidak memihak kepada Almere City saat ini sehingga membuatnya jengkel Itu mulai benar-benar sangat sulit sekarang tiga laga beruntun kami memperkirakan lebih banyak gol ketimbang lawan Kami melepaskan tembakan ke tiang gawang dan merugi di hari minggu Yang berarti Anda tidak meraih hasil imbang dalam permainan namun Anda menderita kekalahan Saya benar-benar merasa jengkel karenanya karena sesuatu berjalan buruk dengan jelas bagi kami Segalanya berjalan dengan tidak memihak kepada kami saat ini Ujar gelandang 29 tahun tersebut Pada saat ini Almere City berada di peringkat ke-17 kelas main sementara airi Divisi dengan catatan 2 poin saja dari 8 laga Mereka berada di posisi kedua dari bawah hanya unggul dari RKC Wallwich yang sama sekali belum meraih poin dari 8 laga musim ini Kiefer timnas Indonesia Martin Faiz dikabarkan akan tiba di Bahrain pada selasa hari ini Untuk bergabung dengan rekannya di timnas Indonesia Martin Faiz sebelumnya dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan Ia bahkan tak masuk dalam daftar susunan pemain FC Dallas ketika bertanding Terlepas dari cedera ringan yang baru-baru ini dialaminya Penjaga gawang perusahaan 26 tahun itu memang dijadwalkan bergabung dengan skuad Garuda Setelah FC Dallas memainkan pertandingan terakhirnya Ketua badan tim nasional sekaligus manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan Sang pemain akan bergabung dengan skuad asuhan Sintayong Martin Faiz hari ini datang kira-kira pukul 14.40 waktu Bahrain Atau kira-kira pukul 19 waktu Indonesia Barat Tetapi tadi saya minta dokter tim untuk koordinasi Cek kondisi terakhir sebelum terbang Kondisinya makin hari makin membaik Tapi pas ketika dia datang akan langsung kita cek kondisi realnya seperti apa Dan setelah itu baru kita akan lihat bisa dimainkan atau tidak Kemungkinan insya Allah mudah-mudahan kondisi membaik dan bisa dimainkan Ujar Sumarji Harapan untuk sembuh kepada Martin Faiz memang sangat mengalir setiap saat Dari penggemar tim nasi Indonesia Hal ini lantaran Martin Faiz tampil luar biasa dalam dua laga di tim nasi Indonesia Saat menjamu Arab Saudi dan Australia Ia mencatat beberapa kali penyelamatan krusial Termasuk menggagalkan tendangan penalti ketika melawan Arab Saudi Setelah mengantarkan KAE, Siupun meraih kemenangan Bek tim nasi Indonesia Sain Patinama pun mengalihkan fokusnya bersama sekuat Garuda Untuk menghadapi Bahrain dan Cina Ia, para pemain tim nasi Indonesia saat ini sudah berada di Bahrain Mereka bahkan telah menjalani sesi latihan perdana Para pemain telah menjalani latihan perdana dan langsung dipimpin oleh pelatih tim nasi Indonesia Sintayong Dalam latihan perdana ini memang belum semua pemain ikut bergabung Karena ada beberapa yang masih dalam perjalanan Namun akhirnya beberapa pemain yang berkarir di Eropa tersebut Sudah terlihat tiba di Bahrain bersama pemain lainnya Setelah bergabung dengan tim merah putih Sain Patinama pun mengunggah foto setelah mengantarkan KAE, Siupun meraih kemenangan Sain Patinama sebelum bergabung bersama sekuat Garuda Ia terlebih dahulu membantu KAE, Siupun meraih kemenangan atas RFC Seriang dengan skor 2-1 Setelah membawa tim asal Belgia tersebut meraih kemenangan Pemain berusia 26 tahun tersebut siap mengalihkan fokusnya ke tim nasi Indonesia Kemenangan yang bagus lagi di akhir pekan ini Sekarang fokus pada kualifikasi piala dunia Ujar Sain Patinama di Instagram Setelah bergabungnya Sain Patinama dan beberapa pemain tim nasi Indonesia lainnya Pelatih tim nasi Indonesia Sintayong pun siap memberikan menu latihan taktikal Terima kasih telah menonton